Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Memerintahkan kalian untuk berbicara, ya wangkiru Wangkiru Maka berdampak telah Berdampak telah Dalam maksus ini mengaduk beberapa maksus Yang pertama Yang dimaksud sudah tidak ada hiksa itu Yang dimaksud adalah hiksa dari Maka kemungkinan Ada hiksa yang lain Mungkin dari negeri kabir Yang sulit untuk masalahkan ibadah Bila menurut sebuah negeri Muslim, negeri yang mudah menjadi ibadah Maka ini masih dalam bentuk dari wajib Ada seorang Indonesia yang Bersama dua negeri Misalnya dua Rompok Ternyata di sana Mendahulikan kerja daripada ibadah Masuk Di sana itu simpan Sisi yang malam Kalau sisi yang itu masuk Salah tujuh Keluar sampai tujuh Jadi Tidak dapat sholat luhur Masar dan mati Kalau masuk sampai tujuh malam Keluarnya jam Kursuh mati Tidak dapat sholat Tidak dapat sholat Tidak dapat sholat Karena sholat itu Masuk makan waktu Kemudian sistem Pasir pekerjaannya Jadi Elok Jadi Zaman itu Perjuangnya Jadi Buat makan maghrib Zaman 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 Selamat Jangan Masuk Kalau Masuk Dari Tidak Di Sejaht di sebuah tempat dan itu makanannya semuanya maka kita wajib hijrah untuk berjumpa ke tempat yang lain jadi yang tidak ada hijrah itu yang dimaksud adalah min maka tidak berbeda dari Mekah ke Mekah itu selesai semenjak selesainya Mekah taqlopah oleh Rasulullah SAW li an ah shol dan islamin karena Mekah itu akan menjadi negeri muslim akan menjadi negeri muslim selama-lamanya akan menjadi negeri muslim selama-lamanya atas izin memasukkan Mekah ta'ala jadi sebetulnya menjadi negeri muslim bahkan orang kaya tidak boleh masuk ke Jalan Terlalu Mekah jadi misalnya jalan itu membutuhkan Mekah itu ada jarur Mekah muslim itu harus berlalu tidak boleh masuk maka pun dia tidak berbohong kakupinya dan untuk anda mengalami kursus-kursus tidak tahu misalnya saja seluruh khusus tidak boleh masuk ke Jalan Terlalu Mekah itu pada saat itu sama dengan kota-kota yang lain ketika sebelum ditaklukkan tapi tidak tahu muslim tidak ditaklukkan yang menjadi negeri muslim orang tidak boleh orang tidak boleh disini wah itu yang ketua yang pernah Rasulullah yang pernah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat atau kepada kita semua bahwa informasi yang membiarkan bahwa Tuhan akan menjadi negeri Islam selama yang ketiga yang ketiga yang tidak ada hijrah itu dari Mekah agak pun hijrah selain sekadar kita maka masih berlaku artinya ketika hijrah dari negeri yang penuh masyia hijrah menuju ke negeri yang penuh ketaata hijrah dari yang banyak mesirikan hijrah dari tempat-tempat yang jelek ke tempat yang baik ataupun hijrah dari perilaku kemahsyiaan penuh ketaata warangkana tidak dikubri wastikolil hulujimin hakikat dan islah wadidjirotu farbun aneh ketika dia berada di negeri yang tidak aman dalam ibadah berada di dalam negeri yang mungkin diindividasi banyak orang yang melakukan ibadah maka ketika itu kalau mampu keluar wajib keluar untuk hijrah menuju kepada negara yang mati wa'amal ustad imunan menarikah ala nisa wa'udhah ayyadina laya sati unan khaylatan walayat wa'ayat 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 mampu berpikir 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 tidak punya akses keluar ya sabar ambunan oleh Allah mengguna Maka banyak juga ya teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim, yang di nanti mayoritas kabir, yang mengajari berat Ya berat, kan mau bisa, sebab nggak bisa ya, sebuah berita-berita di, ya, di nanti-nanti lain ya, mayoritas kabir, kejadian utama manusia di Dolimi Nah, Dibade dan sebagainya, berita keluar, kita mendapatkan anggulan dari Allah SWT Yang keempat, Al-Fairul Beradih, Yul Kiyul Tahsil Hu Bilziad Berkehensi oleh Tawadih Orang-orang Orang 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 Yang sudah dijarakan sali ad-jah mati, maka biar mereka bisa mendapatkan adanya besar dengan melakukan apa, melakukan baik-baik satu jihad kalau memang pasti dibutuhkan yang kedua adalah niat yang baik niatnya, ini bahunya ini masih masuk ke jalan bahunya jadi besarnya niat besarnya niat karena niat itu akan menjadikan seseorang mendapat pahala yang besar meskipun belum apa lagi bisa niat saja tapi bener-bener niat dengan makan turun niatnya Allah jam 3 jam 3 jam aku niat niatnya Allah orang ini bias selamat surat subuh masih pahala surat sekarang sudah niat tapi nanti jam 3 jam jam 3 jam masalah untuk manusia tidak sabar tidak sabar jadi misalnya niat dengan niat dengan mendatang kemenang 25 juta watak turunnya 30 maut maksudnya 60 maut maksudnya jadi berat-beratnya sudah niat itu ternyata sebelum pangku berangkat maksudnya sudah dihitung 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 niatnya tapi tidak diikuti dengan action namanya jadi yang mampu jadi yang belum mampu ya niat saja itu sudah tidak ya jika niat kalau kamu mengajak saya harus jihak kemudian mengajak pemimpin yang mengajak jihak saya berjari tidak akan lari ke belakang ikut ajakan ke orang dihitung yang dihitung 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 kemudian 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 wajibnya ikut sihat ketika memang sudah memerintahkan sebab langsung dihitung 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 kemudian memimpin iman dihitung pemimpin perang 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 itu tidak dalam ibadah individua tapi ibadah kolektif ibadah barang-barang yang memimpin bahkan dalam ibadah ritual ibadah ibadah yang sifatnya individua bisa ibadah yang bersifat kolektif misalnya seorang kogliah badian surat 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 sendiri-sendiri yang mau monggol yang tidak berhuti ya tapi kalau selaku maupun ibadah kolektif dianggap karma keimanan karma itu juga ibadah yang kolektif kemudian yang ke 6 kata alu tuktabarun bininya amal itu justru tuktabarun bininya dilihat niatnya amal tanpa niat maaf justru tidak cabat apa-apa niat saja belum beramal ketahunan belum diberikan kesempatan kalau lo beramal maka niat saja itu tidak berapa-apa pahala yang besar niat niat dulu ya makanya niat niat yang kuat itu yang akan dihitung di Allah subhanahu wa ta'ala pereja cipu masjid wa tahti sunafsi wakikdad 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 niat jihad ketika mengandungi ada perintah niat jihad kalau maaf sihat wakikdad jihad kemudian mempersiapkan diri menjaga diri agar sehat menjaga diri agar kuat kemudian mempersiapkan diri mempersiapkan baik itu yang menjadi apa namanya bekalnya apa yang lain ini merupakan sebuah kuasibar untuk mengingat menjaga 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 yang keempat yaitu dari Nabi Abdullah Jabil bin Nabilah Al-Aqsor kami bersama Nabi pada salah satu peperangan kata Jabir bin Nabilah dia berarti perang bersama Nabi tapi Nabi mengatakan ini Sesungguhnya di kota Medina Ini Rasul bilang Nabi mengatakan Nabi mengatakan Sesungguhnya di kota Medina Lari jalan Ada beberapa orang Masir-tum-masir Tidak ikut berjarak bersama kalian Walakotot-tumatnya Dan tidak ikut naik Bunuh-bunuh juran Perkisian bersama kalian Bilangkan rumah pun Akan tetapi mereka Kedapatkan pahala seperti kalian Namun jadi Jaman yang menikahkan Jadi sahabat Ini berkini Yang orangnya masih menemukan Baya-baya Rahmelu peran Awak menungguh Bungungi Rahmelu Awak menungguh Pacara Tegang Apa Bungu 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 Enak kan? Maka Nabi mengatakan Habasawul marok Karena mereka di kampung itu sedang sakit Nah kamu bilang sakit, kamu bilang ikut berjual Orang sakit gak bisa berangkat Maka kemudian mereka mendapatkan pahala yang bersama Karena jelas-jelas ini yang Illa sharotum fi lunajer Maka mereka itu mendapatkan pahala Besis apa yang kalian dapat Secara periayaan lain Kayak dari Anas berbunyi Inna akraman parofana bermadinah Masyarakana Masyarakana Wala wabian Illa wabumana Habasawul mudur Mereka ada orang yang di rumah saja Si pedina saja Tidak ikut perang Tidak ikut naik gudur Tapi pahalanya sama Karena mereka Tengkang gudur Jadi mudur Tidak hanya sakit Bisa ubur Ubur Maka ketika kita sudah Niat Yang muda Kemudian Tidak bisa melaksanakan Ubatan tersebut Karena ubur Karena memang Apa namanya Diberi keubungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita akan mendapatkan pahala yang sama Kita akan mendapatkan pahala Dan sebagaimana kita melakukan Tidak Maka kelapa di sini Yang pertama Al-Muja Hiduna Bisa Abba Minalqoh Hidina Bisa Orang yang berjalan Kemudian Pasti Pahalanya Lebih banyak Yang Tengok Tengok Di rumah saja Tanpa Sakit Hiduna Tengok Belum spricht Al-Muja 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 Tengok yang sudah sepuk, menggunakan semua orang-orang ini bergabung di seluruh pabrik tetap berdapat persiungan pahala seperti mana apa yang sudah dipakai ketika masih sehat. Kalau saya mengatakan kalau orang yang sakit dan orang yang bunuh, orang yang dalam keadaan bergerak akan melewakan pahala seperti mana. Ya iya, waktu itu kita waktu di rumah sel-sel, sehat. Maka kita sehat, ayo kita makan lagi. Akan nanti ketika sakit dan dapat pahala, ketika sepuk, dapat pahala. Karena maksudnya sepuk, itu keinginannya masih. Tapi kan terangganya tidak, rumah. Sepuk. Tapi kalau sebat putih, kayak teman saya, itu sepuk. Masih muda. Kemudian, manhabat sahur-sahur. Karena kalau diborong, orang yang tengah udur, itu sama dengan orang yang dorong. Terkenah udur, itu sama dengan dorong. Udur itu sifatnya tiba-tiba. Kalau dorong itu memang sudah dari awal. Misalnya sepuk, misalnya dorong. Sakit itu dorong. Kalau udur, itu sudah bisa jatahkan. Tapi ada sesuatu yang bukan anginya. Karena sebuah kepentingannya tidak bisa ditinggalkan. Sama dengan bunyi. Udur langsung, yang murung, yang kedilu anda. Bakul dorong. Balaboh adjel pujanidin. Orang yang udur, orang yang dorong. Ketika ada niatnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang sihat. Ingat, sihat saja. Sudah dapat sihat. Belum berangkat. Lalu mati ya sahih. Wajar al-hadis al-asih atil wakil 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 wakil. Hadis ini sudah menunjukkan. Besarnya rakyat Allah SWT. Tidak sama orang yang temuk-temuk di rumah maja. Dengan orang yang berpijian. Kecuali bagi orang-orang yang berpijian. Kecuali bagi orang-orang yang berpijian. Baru atau udur ya. Karena memang ada. Maka ketika kita sudah memasang niat yang baik. Pengurusan ternyata memang akan udur ya. Mengharap imita. Sehingga tidak bisa berdip. Melakukan kebaikan. Kepada ibadah yang baik. Maka sudah dihitung. Tetap melaksanakan ibadah yang sempur. Itulah rahmat. Luasnya rahmat dan ibadah. Allah SWT. Semoga Allah memberikan kita niat-niat yang baik. Pengurusan ternyata kita. Dan juga kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Agar kita berbicara menjadi orang yang selalu. Lagi selanjutnya. 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 Apapun. Setiap apapun. Setiap apapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih